Intro Jadi kenapa kemudian TV Desa ini membuat bangunan atau membuat jaringan untuk pengembangan channel TV Desa Lokal karena TV Desa ingin bersama membangun media desa jadi kami ingin bersama-sama membangun media desa kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan next oke nah yang menarik dari semangat yang kita bawa kenapa TV Desa membawa semangat itu adalah tentang bagaimana TV Desa di awal mulai dari awal itu kami mempilih semangat tentang menjadi perkat jati diri bangsa itu dari awal kita mendirikan TV Desa semangatnya adalah itu oleh karena inspirasi yang kita bawa adalah salah satu satu penggalan satu penggalan puisi dari Bung Karno yaitu tentang melihat Indonesia dari di dalam puisi itu sempat ada ditulis tentang jika aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar kemudian meneriakan Pak Merdeka Pak Merdeka Pak Merdeka aku bukan lagi melihat mata manusia aku melihat Indonesia jadi sebegitu ya proklamator kita Bung Karno melihat bahwa semangat anak-anak di desa itu adalah semangat di Indonesia itu bagian yang kemudian kita membawa pada semangat bagaimana TV Desa juga ingin menjadikan perkat jati diri bangsa jati diri bangsa Indonesia itu ada di desa kira-kira seperti itu kemudian kita akan melihat juga apa yang disampaikan oleh Bung Hatta yaitu bagaimana kemudian kita terpikir untuk mengembangkan TV Desa lokal itu adalah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta tentang Indonesia tidak akan besar karena kompor di Jakarta tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa artinya apa? artinya bahwa kalau ingin memberikan penerangan atau memberikan terang bercahayanya Indonesia maka harus dihidupkan lilin-lilin di desa karena kemudian kami berpikir TV Desa berpikir untuk kemudian bagaimana mengembangkan TV Desa lokal itu dalam satu semangat dari desa untuk Indonesia konsepnya seperti apa nanti kita akan berbeda bersama-sama berikutnya kita juga belajar dari bagaimana Kihancer Dewantara tentang kebudayaan nasional salah satu dari terjadi diri bangsa atau terjadi diri bangsa itu adalah bagaimana mengenali budaya regional kita Nah, Kihancer Dewantara menyampaikan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah kebala puncak-puncak dari dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan baik yang lama maupun ciptaan baru ini yang menarik yang berjiwa nasional kalau ada budaya lama dan ada ciptaan baru yang ini yang harus kemudian kita pahami Nah, pada konteks ini Kihancer Dewantara juga menyampaikan tentang dalam pada itu janganlah segan-segan artinya jangan kemudian kita apa, ragu-ragu untuk menghentikan pemeliharaan segala budaya lama yang merintangi kemajuan hidup perimansiaan Nah, ini sebenarnya sangat sesuai mungkin dengan SDGs Desa yang ke-18 yaitu tentang bagaimana budaya dinamis apa kelembagaan bisa yang dinamis dan budaya yang adaptif ini bagian yang menarik kalau kita mungkin mengkaitkan kemudian meneruskan pemeliharaan kebudayaan lama yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup perikmanusiaan dimana perlu dengan diperubah jadi ini bahasa-bahasa bahasa dulu seperti ini diperubah diperbaiki disesuaikan dengan alam dan zaman baru alam dan zaman baru kita pasca pandemi adalah apa normal kenormalan baru kenormalan barunya seperti apa ya memanfaatkan digital kenormalan barunya seperti apa hari ini orang menyaksikan televisi sudah kemudian menggunakan layar kecil dan kenormalan baru seperti apa ternyata sosial media dan platform-platform video atau apa audio dan platform-platform digital itu demikian erat dan kuat menjadi saran edukasi ke masyarakat kemudian memasukkan segala bahan kebudayaan dari luar ke dalam kebudayaan kebangsaan kita asalkan yang dengan memperkembangkan atau memperkaya hidup artinya budaya-budaya luar bisa saja kita bawa masuk tetapi tetap harus kemudian memperkaya kehidupan bangsa kita ini menjadi menarik apakah kemudian infiltrasi budaya asing yang setiap sekarang mungkin anak-anak muda kita lebih mengenal artis-artis apa kipop umpamanya lebih mengenal tokoh-tokoh dari apa game daripada mengenal nama-nama pahlawan nah ini menjadi bagian yang menarik yang kemudian menjadi tantangan kita nah dalam konteks ini kita sudah mempunyai satu ekosistem mempunyai satu komunitas pembelajar di TV Desa komunitas apa menyaksikan TV Desa maka kemudian ada capatan yang lain yang disampaikan adalah bahwa hendaknya tiap-tiap hubungan yang bersifat asosiasi atau berkumpul itu kemudian diusahakan menjadi asimilasi dalam arti mengulah memasak bahan-bahan bahan-bahan baru dari luar hingga menjadi makanan baru artinya asimilasi itu adalah apa-apa yang ada di luar ketika di bawah masuk itu harus dilakukan proses-proses dulu artinya perlu dilakukan penyesuaian dulu apakah benar hari ini semua gaya-gaya atau budaya yang dari luar itu bisa dengan gampang atau kemudian harus langsung di duplikasi langsung dibelak bahasa bahasanya gejah sewan itu langsung ngeblak saja atau langsung meng-copy saja kira-kira seperti itu berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana semangat TV Desa lokal atau dalam pengistilahan kita adalah TV Desa Net jadi teman-teman bisa melihat di website kita sudah ada tvdesa.net yang sedang kita kembangkan tapi belum tuntas semoga akhir tahun ini sudah ada aplikasi yang khusus tentang itu jadi ada semangat menjadi perekat jati diri bangsa itu sudah dari awal kita berdiri dari 2014 kemudian ada semangat yang kemarin kita gulirkan yaitu desaisme bagaimana mengarustamakan atau mengutamakan desa ini menjadi penting dan kita sudah luncurkan di ulang tahun sering di kemarin kemudian edukasi dan informasi dimana TV Desa ingin lebih memperkaya konten dalam konteks edukasi dan informasi jadi target kami 80% adalah edukasi dan informasi 20% berhiburan kemudian bagaimana tayangan-tayangan edukasi dan informasi itu adalah tayangan-tayangan yang inspiratif dan solutif artinya inspiratif itu bisa memberikan inspirasi baik solutif itu bisa menyelesaikan permasalahan jadi bukan kita anti untuk mengangkat permasalahan tetapi bagaimana kita ingin memberikan solusi atau solutif itu dan kemudian kita akan apa kembali ke bicara tentang bagaimana cara mengembangkan pengembangan dalam kontak TV desa lokal ini kami membawa brand yaitu desa sindikit jadi desa sindikit kenapa menggunakan kata sindikit kenapa menggunakan kata sindikat ada beberapa yang kemudian menyampaikan ini kok kesannya jadi persekutuan yang jahat kalau bicara sindikat sebenarnya enggak juga karena sindikit sindikasi itu juga dipandai dalam kontek pembiayaan makanya sindikasi perbankan itu membiayai satu proyek yang besar yang satu bank saja tidak cukup sehingga kemudian mereka membuat beberapa uang berkabur dan kalau bicara dalam kamus bahasa kamus besar bahasa Indonesia maka kata sindikasi adalah persekutuan mari kita bersekutu untuk kebaikan arti lainnya adalah sindikasi beratungan para perusahaan nah disinilah kemudian kita juga berpikir tentang bagaimana teman-teman di desa teman-teman penamping teman-teman penglihat desa yang kemudian tertarik dalam konteks bisnis media mari kita bersekutu dalam satu sindikasi yaitu desa sindikin tidak hanya bahwa ini hanya bicara media tapi akan agak bisnis-bisnis yang lain akan dikembangkan oleh karenanya di dalam logo kita ada juga yang dalam bentuk perset karena itu bagian dari perlindungan diri kita dan satu titik yang di bawah ini desa dengan satu titik apa di tengah ini lebih pada bagaimana bahwa ya desa sindikin ini menjadi titik temukan dari semua model-model bisnis yang ada salah satu dari kalau bicara tentang media hari ini salah satu ciri dari persaingan pasar yang oligarki itu oligarki itu adalah beberapa pengusaha bersekutu untuk menguasai pasar walaupun di era reformasi kemarin sudah digulirkan tentang keterbukaan tanpa bisnis media tetapi berdasarkan analisis dari salah satu peneliti menyampaikan bahwa hari ini pun media masa masih dikuasai oleh beberapa gerintir orang disebutkan misalnya ada grup dari PT Bimantara kemudian Kompas Media Media Group dan Jawa POS setidaknya itu masih cukup nominal nah bagaimana kita bisa kemudian berharap untuk menyuarakan desa apakah kita akan menggantungkan harapan dengan 4 media besar itu atau kemudian kita membangun baru pilihannya adalah membangun baru dengan pula yang sekarang ada dengan zaman yang baru ini dengan membangun sindikasi media kira-kira itu berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana berikutnya terima kasih berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih